Visi Generasi Kini Halo selamat siang dimanapun Anda berada seluruh pendengar Radio El Sinta dan juga netizen yang saat ini menyimak secara langsung siaran webinar diskusi Visi Generasi Kini. Kali ini tema kita adalah yuk belajar analitik medsos agar bisnismu optimal. Tentu nanti kami buka line telepon untuk Anda yang mengikuti webinar ini dari rumah dan hanya mendengarkan melalui radio silahkan Anda juga bisa bergabung untuk sampaikan pertanyaan Anda di 021-586-9000 atau SMS WhatsApp di 081-1806-543. Saya juga akan menyapa para peserta webinar yang saat ini sudah join melalui Zoom. Selamat siang semuanya kepada para peserta. Halo. Nah tentu kita juga untuk melengkapi diskusi kita pada siang hari ini ada tiga narasumber yang akan menjadi pembicara. Pertama saya sahabat dulu ada Mas Andi Jati Utomo, Direktur Intuition Floral Art Studio. Mas Andi, halo Mas Andi. Mas Andi bisa mendengar suara saya? Masih di mute Mas Andi? Dibuka? Nah oke. Mas Andi bisa ya mendengar suara saya ya? Jelas ya? Mas Andi? Masih di mute ya? Oke. Baik. Tapi Mas Andi sudah bergabung di Zoom. Kemudian yang kedua ada Mbak Mia Angelina, Deputy Head of Communication Department BINUS University. Mbak Mia, halo Mbak Mia. Halo, selamat pagi Mas. Pagi, sehat ya Mbak Mia ya? Sehat selalu. Wow. Yang ketiga Jordi Wong Sidarta, praktisi, mentor, dan konsultan digital marketing yang juga founder Jordi Wong. Halo Jordi. Apa kabar? Ya, selamat Pak. Sehat ya? Puji Tuhan selalu baik. Puji Tuhan selalu baik. Keren, keren, keren. Oke. Mengawali diskusi siang hari ini, saya ingin ke Mas Andi Jatutomo dulu ya. Mas Andi, sudah bisa buka mic-nya Mas Andi? SPS? Iya. Oke, baik. Ya, Mas Andi, cerita sedikit dong tentang Intuition Floral Art Studio ini. Seperti apa sih Mas Andi? Oke, jadi singkat dan gampangnya itu adalah sebuah tempat kursus merangkai bunga bagi para profesional maupun bagi para hobiis. Iya. Oke, itu keren banget itu. Sudah berapa lama Mas Andi? Wah, kita berdiri sudah hampir 11 tahun Pak sekarang. 11 tahun? 11 tahun. Wow. Bagaimana bisnis itu bisa bertahan sedemikian lama Mas Andi? Oke, jadi memang sebenarnya kata kuncinya kalau di bidang bisnis itu pada waktu industrinya akan meningkat, itu pasti edukasi di belakangnya akan turut meningkat. Itu logikanya seperti itu Pak ya. Dan karena merangkai bunga itu merupakan, tadinya dianggap hobi yang sekarang sudah menjadi profesi yang cukup membanggakan. Jadi pada waktu profesi itu industrinya meningkat, bisnis dekorasi wedding meningkat, kiriman-kiriman bunga juga meningkat, wisuda juga sekarang pakai bunga, funeral house juga sekarang pakai bunga, semuanya pakai bunga, maka bisnis toko bunga atau florist itu turut meningkat. Dan pada waktu bisnis itu meningkat, pastinya orang akan mencari sumber belajarnya di mana. Keren banget, keren. Nah ini netizen bisa belajar dari Mas Andi Jati Utomo ya, bagaimana sih ternyata merangkai bunga itu juga bisa mendatangkan fulus yang luar biasa banyaknya Mas Andi ya. Tentu ada strategi-strategi bisnis yang nanti bisa di-share ke netizen ya Mas Andi ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Mbak Mia Angelina, Deputi Head of Communication Departemen BINUS University. Mbak Mia, cerita sedikit. Aktivitas kesarian Mbak Mia di BINUS. Wah, aktivitas kesarian karena saya salah satu pengurus prodi gitu Mas. Jadi saya lebih banyak bekerja sama mahasiswa dan sama dosen-dosen kami, termasuk memastikan operasional kita berjalan dengan lancar, semua kelas itu terlaksana dengan baik, mahasiswa terdaftarlah semuanya, dan bisa belajar dengan lancar walaupun sekarang masih pandemi nih. Jadi kita masih jalan, ada sebagian yang kelasnya face-to-face, sudah kita coba juga, dan sebagian besar masih online gitu Mas. Lepas dari semua tantangan ini, pokoknya kita yakinkan materi ini selalu diterima oleh mahasiswa dengan baik dan lancar gitu Mas. Akhirnya seperti itu sih aktivitasnya. Ya, oke. Nah, mengisi di sela-sela waktu yang mungkin karena sebagian dari kan tentu banyak waktu ya. Jadi banyak waktu luang misalnya untuk teman-teman mahasiswa. Nah, ini bagaimana? Mengisi waktu mereka tentu kan harus memanfaat waktu untuk sesuatu yang positif. Belajar bisnis atau apapun, apalagi sekarang melalui daring dan lain sebagainya kan sangat dimudahkan ya Mbak Mia. Ya, benar Mas. Nah, untuk mengisi waktu kita itu punya beberapa program gitu ya, termasuk diskusi lewat forum-forum juga. Untuk bisnis sendiri, sebenarnya kita buka track gitu kita bilangnya, track entrepreneurship gitu Mas. Jadi ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik, nanti ke depannya punya startup gitu ya, atau punya bisnis sendiri. Mereka bisa ikutan track ini, di situ mereka dilatih sama mentor-mentornya, dan ujung-ujungnya mereka akan punya semacam bisnis plan gitu. Supaya mereka siap maju dan siap presentasi ke para investor gitu Mas. Jadi dipelajari juga mata kuliah di BINUS, Mbak Mia? Oh iya, kita ada total 6 SKS itu tersebar gitu di 3 semester, khusus untuk entrepreneurship. Jadi akan dilatih mulai dari cari ide, sampai nanti membuat bisnis plan gitu ya Mas. Keren, tentu tenaga-tenaga pendidiknya sangat profesional Mbak Mia ya. Iya, kita usahakan semuanya yang sesuai di bidangnya gitu. Oke, keren-keren. Baik, kemudian Mas Jordi Wong Sidarta, praktisi, mentor, konsultan digital marketing yang juga founder Jordi Wong. Nah oke, Jordi bisa cerita mengenai founder Jordi Wong ini bergerak di bidang apa? Yes, aku pribadi saat ini bergerak di bidang mentor dan konsultan digital marketing. Jadi kalau misal ada bisnis-bisnis UMKM atau perusahaan yang ingin meningkatkan penjualannya secara online, di sana biasanya saya dan tim yang bantu Pak. Oh, keren-keren. Jadi memang di sana aku fokus mungkin membantu juga dalam hal membuat konten, lalu copywritingnya, bagaimana caranya mencari ide konten dan masih banyak lagi. Selama ini apakah cukup banyak para pelaku UMKM misalnya yang membutuhkan jasa-jasa seperti itu, Jordi? Yes, sangat banyak Pak. Karena boleh aku bilang saat ini orang mungkin mau, dalam hati kecil mau nih, untuk meningkatkan omsetnya. Tapi mereka bingung harus mulai dari mana. Sedangkan kalau mereka harus belajar, terkadang banyak pemilik bisnis yang mungkin tanda kutip, udah mampet lah kalau selalu belajar lagi. Nah, di itulah kenapa jasa digital marketing akan sangat dibutuhkan. Ya. Oke. Itu yang selama ini pendampingan yang diberikan kepada para pelaku UMKM itu ya, Jordi? Betul. Betul. Biasanya pendampingannya seperti apa? Mengawali ya misalnya, memperkenalkan marketing digital kepada UMKM ini, Jordi? Biasanya memang mungkin via webinar dulu seperti ini, atau event-event seminar kecil. Nah, nanti kalau misalnya mereka ada ketertarikan, ada keseriusan, kita bisa ajak mereka ke dalam grup yang lebih kecil. Entah itu mungkin private coaching, private mentoring, dan kita juga bisa tawarkan jasa konsultan kalau memang dibutuhkan. Oke. Jadi itu masih bisa dilakukan juga pendampingan sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku UMKM tadi ya? Apa yang dibutuhkan misalnya? Betul. Jadi selalu meningkat jumlahnya, Jordi? Puji Tuhan ya Pak, setiap bulan pasti ada aja klien-klien baru yang masuk. Apakah Anda juga menjalin kerjasama dengan kementerian terkait misalnya, kooperasi UKM misalnya? Untuk saat ini belum. Belum. Untuk saat ini belum. Belum. Oke. Tapi peluangnya sangat besar sekali ya, Jordi ya? Oh, sangat besar Pak. Karena kembali lagi, siapa sih orang yang nggak mau omset bisnisnya meningkat? Dan kita saat ini semua tahu, semua sudah go online, semua sudah go digital. Kalau kita nggak go digital, pasti akan ketinggalan. Nah, masalahnya sekali lagi, nggak semua orang menguasai ilmunya. Tapi melek digital nggak? Maksudnya melek dalam arti, oh ya saya sebetulnya butuh, butuh untuk digital marketing misalnya, tapi saya tidak punya kemampuan, maka saya menghayir orang seperti Mas Jordi misalnya. Betul. Sejauh ini sih Pak, saya belum pernah menemukan orang yang tanda kutip ngotot, saya nggak mau pakai online, saya nggak mau pakai digital. Sejauh ini saya belum pernah ketemu yang seperti itu sih. Jadi ya sejauh ini masih aman-aman terkendali. Wah, keren. Ini tiga narasumber kita sangat kompeten ya siang hari ini dan keren banget sharingnya. Jadi saya berharap teman-teman yang saat ini join di Zoom, Anda bisa memanfaatkan forum ini untuk bertanya bagaimana sih cara mengembangkan bisnis, bagaimana memanfaatkan digital marketing yang sebetulnya sekarang jauh lebih mudah dan jauh lebih murah ya. Murah dalam arti kita bisa mengakses secara mudah. Begitu Mas Jordi ya? Yes, betul sekali Pak. Oke, jadi saya sekarang mulai buka, baik lain telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung, nanti saya akan sapa juga. Kemudian juga netizen yang sekarang peserta webinar juga bisa langsung menanyakan knowledge chatting ya. Tapi jangan lupa isi absen dulu. Oke, baik nanti kami akan sampaikan pertanyaan yang Anda chatting di, yang sudah kami siapkan itu. Nah ada beberapa pertanyaan, tetapi saya sebelum menanyakan lebih lanjut ya, menyampaikan beberapa pertanyaan dari pendengar melalui WhatsApp, karena kami juga membuka pertanyaan melalui WhatsApp di El Sinta. Jadi saya ke Mas Andi Jatiotomo dulu ya, sharing bagaimana mengawali bisnis Anda Mas Andi, karena ini penting barangkali untuk para pemula atau mereka yang ingin memulai bisnis. Mungkin bisa belajar langsung dari Mas Andi. Silahkan Mas Andi. Mas Andi. Halo, Mas Andi. Bisa dibuka mic-nya Mas Andi? Mas Andi? Ya, terima kasih sekali Pak atas pertanyaannya. Jadi saya ini kalau di tes, ya terdengar ya. Jelas, jelas ya. Mas Andi, putus-putus. Pada awal mulanya. Oke lanjut, lanjut, lanjut. Jadi bisnis saya itu 100% offline, Pak. Sebelum pandemi. 100% offline ya. Nah, pandemi ini yang memaksa saya untuk merubah suatu bisnis pendidikan yang notabene sebenarnya dibutuhkan skill di dalamnya, yaitu merangkai bunga itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kerampilan tangan yang harus dibuat menjadi offline. Nah, ini yang merupakan tantangan yang luar biasa. Dan jujur, di awal-awal pandemi, saya mengalami kesulitan yang luar biasa. Karena memang merubah suatu materi dari offline ke online itu menjadi berat, gitu ya. Tertama dikarenakan sebagian pengguna kita, maksudnya murid-murid atau siswa yang belajar di tempat saya, itu tidak melek bagaimana cara menggunakan teknologi Zoom dan digital media, Pak. Ini yang menjadi tantangan luar biasa. Gitu ya. Nah, akhirnya kita juga harus berusaha dan berjuang, sehingga kita merubah modul pendidikan kita dari offline ke online. Dan dengan cara itu pun, awal mulanya saya terbilangan hampir bisa dibilang 70-75% dari siswa kita, karena mereka tidak terbiasa menggunakan online. Itu yang terjadi, Pak. Oke. Nah, sekarang, karena sekarang sudah lebih mudah masyarakat bisa mengakses, begitu ya. Begitu juga para pelaku UMK lebih bisa memudahkan untuk mengakses digital marketing, maka ini sebetulnya yang harus dimaksimalkan ya, Mas Andi ya. Iya. Betul, Pak. Betul sekali. Dan kedua belah pihak harus sama-sama berani mencoba ya, Pak. Pak, jadi yang terbiasa offline juga harus dari pihak penyedianya juga terbiasa mencoba menggunakan online. Dan pihak yang mengikuti sesi pendidikan itu juga memberanikan diri dan harus mencoba juga untuk mempiasakan bagian online. Oke, baik. Saya ajukan pertanyaan dulu dari Mas Ali Sugiono ya. Halo Mas Ali, Anda bergabung di Zoom juga ya. Oke, pertanyaan perlu berapa tahun sih untuk usaha bisnis online agar terus berkembang? Nah, mungkin nanti Mas Jordi bisa menanggapi ya. Kemudian dari Agus Salim, mantap Bro Jordi, mantap katanya. Sky Citech Media juga menggunakan jasa Bro Jordi ya sebagai spesial konsultan. Keren. Kemudian ya saya rasa itu beberapa pertanyaan. Satu lagi misalnya, oh ini untuk Bu Mia, di BINUS apakah juga ini soal, oh iya pelatihan-pelatihan ya selain mata kuliah yang apa, juga apakah ada pelatihan-pelatihan yang juga menghayar beberapa pelaku UMKM juga kerjasama, Mbak Mia? Di BINUS itu kita buka banyak banget pelatihan yang gratis, Mas. Ini ditujukan kepada para pelaku UMKM. Baru-baru ini bahkan kita, khusus dari jurusan komunikasi sendiri, ini diminta untuk mengadakan satu seri gitu Mas. Rasanya ada sekitar 13 kali gitu ya kita diminta untuk berbagai topik, termasuk salah satunya digital marketing. Digital marketing ini kita bagi-bagi gitu ya, dari kacamata akademisi terutama gitu untuk para pelaku UMKM. Jadi silakan kalau memang mau join di dalam seri-seri pelatihan ini, di BINUS sendiri juga banyak sekali jurusan gitu yang bisa diminta untuk menjadi mentor, mungkin bukan mentor tapi pelatih gitu ya. Di beberapa webinar, silakan kalau memang mau join. Iya, oke jadi ini dukungan nyata dari kalangan akademisi ya di BINUS kepada pelaku UMKM ya, Mbak Mia ya? Iya, benar Mas. Oke, nah selama ini apakah cukup antusias misalnya, baik mahasiswa ataupun para pelaku UMKM memanfaatkan forum-forum tersebut, Mbak Mia? Karena itu tadi, tadinya kita cuma buka sekali gitu ya Mas, tiba-tiba sekarang bisa meledak menjadi 12 atau 13 kali gitu sih ingat saya. Dan itu satu hari itu full loh Mas, jadi jadi jam 9.20 kami mulai ditutup di sekitar jam 4 sore gitu. Jadi, dan antusiasmennya sangat terasa dari para pelaku UMKM, ada yang ikut dari pagi sampai sore gitu setiap hari. Mereka sangat melek sekali ya bahwa memang ini yang dibutuhkan saat ini untuk memasakkan produk-produknya ya Mbak Mia ya, sangat membantu ya? Iya benar, mereka ingin tahu, saya sudah punya Instagram, ini harus diapanya gitu, saya punya produknya ini, jadi lebih banyak diskusi apa namanya, real case gitu ya dari mereka gimana caranya untuk memajukan bisnis mereka gitu, terutama untuk di dunia online ini gitu Mas. Iya, biasanya mereka kebanyakan pelaku bisnis di bidang apa Mbak? UMKM di bidang apa mereka? Yang saya amati sendiri paling banyak itu F&B ya Mas. Oh, oke F&B. Kemudian, selain itu? Lalu yang kedua ini fashion. Fashion banyak ya? Wah berarti anak-anak muda semua ya Mbak Mia ya? Nah justru nggak Mas. Oh ya? Iya, ini menarik gitu ya, banyak yang generasi X gitu ya, maksudnya banyak bekerja kan dengan Gen Z gitu di mahasiswa, tapi para pelaku UMKM yang ikut pelatihan ini justru banyak yang generasi X. Oke, baik. Nah sekarang ke Jordi nih, sudah nggak sabar sepertinya ya, ini beberapa penanya menunggu jawaban Mas Jordi, Ali Sugiono misalnya, perlu berapa tahun sih untuk usaha bisnis online agar terus berkembang, kemudian dari Agus Salim tadi, mantap Bro Jordi, ya kayak si Tech Media juga menggunakan jasa Bro Jordi sebagai spesial konsultan. Nah, silakan Pak Jordi. Oke, iya sebelumnya saya mau terima kasih banyak juga nih dulu buat Pak Agus ya, partner saya yang luar biasa. Oke, mungkin sekarang saya mau jawab dulu pertanyaan dari Pak Ali Sugiono tadi ya. Sebetulnya kalau ditanya untuk sebuah usaha bisa berkembang itu pertama tergantung dari apa sih produk yang kita jual dulu, mungkin kalau misal kita bicaranya usaha-usaha yang benar-benar usaha kecil ya, atau produk-produk yang umum dikenal oleh masyarakat misal usaha kuliner, atau jual baju, jual sepatu, barang-barang yang perputaran uangnya cepat lah. Saya rasa sebetulnya tidak butuh waktu lama untuk kita bisa meng-online-kan bisnis kita. Cukup dengan mungkin dua minggu, satu bulan kita beriklan, kita posting-posting konten yang menarik, mungkin sudah bisa dapat order pertama. Bahkan mungkin sudah dapat order mungkin bisa puluhan, ratusan, dan sebagainya. Namun kalau produknya kita perputaran uangnya agak lambat, lalu edukasinya juga mungkin butuh effort lebih, misal seperti jasa konstruksi, atau misal property, entah itu sebagai agen, atau sebagai developer, pastinya butuh waktu beberapa bulan nih untuk kita buat akun Instagram dulu yang bagus, untuk kita edukasi dulu yang bagus. Jadi untuk bisa meraih first closing atau closing pertama mungkin bisa ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan, dan sebagainya. Namun gini, kalau boleh sedikit kasih masukan buat teman-teman semuanya, jangan pikirkan tentang berapa lamanya dulu, tapi fokus kepada bangun fondasi digital marketingnya dulu. Salah satunya adalah, coba cari siapa sih yang menjadi target market dari produknya kita. Coba petakan dulu nih teman-teman, target market kita secara detail. Jadi ibaratnya misal gini, kalau teman-teman di sini ada yang jualan, katakanlah produk hijab. Nah itu harus dipetakan dulu, misal target market kita nih, ibu-ibu yang usia berapa sih, lalu di kota mana sih, hijabnya tipe hijab sport atau hijab siari. Atau misalnya tipe hijab yang seperti apa nih, nah hal-hal seperti ini harus kita petakan dulu. Karena di digital marketing ini adalah fondasinya teman-teman semuanya. Tanpa hal ini, kita ujung-ujungnya malah hanya akan membuang waktu lebih lama nanti. Mahal tidak sih, Bro Jordi, kalau kita mempersiapkan media sosialnya begitu ya, baik Instagram, Facebook, atau Twitter, atau apapun untuk promosi produk kita? Sebetulnya tidak mahal ya Pak. Mungkin untuk step awal, teman-teman bisa fokus untuk membuat konten dulu secara rutin. Sekarang kita bikin akun Instagram kan gratisan, cuma modal kuota, cuma modal pulsa, dan modal HP. Yang terpenting adalah setiap hari teman-teman minimal bikin satu konten, tapi harus rutin ya. Terkadang ada orang yang bilang gini, Jordi perlu nggak sih saya dalam sehari bikin tiga konten? Perlu nggak sih saya sehari posting lima konten? Dan buat saya pribadi, sebenarnya nggak perlu-perlu banget Bapak-Ibu. Lebih baik Bapak-Ibu cukup posting satu konten per hari, tapi rutin konsisten dibandingkan posting di awal 10, besoknya 20. Udah hanya nggak posting-posting lagi buat apa. Itu ada pengaruhnya ya, Jordi ya? Betul Pak, karena saya perhatikan kalau di Instagram, Facebook, dan sosial media lain, semakin sering kita aktif, otomatis algoritma sosial media itu akan sering memunculkan postingan kita. Jadi ibaratnya tanpa kita membayar biaya iklan pun, semakin kita aktif, postingan kita akan lebih sering dimunculkan di followers-followers-nya kita. Dibandingkan sekali posting 10, besoknya nggak muncul-muncul lagi, nanti giliran kita posting. Belum tentu, akan dimunculin lagi sama si Instagram-nya. Jadi pengaruhnya di situ, mengapa konsisten itu sangat tertutupan? Terlalu di algoritmanya. Oh, oke. Jadi tidak penting misalnya sehari saya 5 atau 10, dan lain sebagainya, tapi besoknya ternyata tidak misalnya. Karena itu tidak akan terbaca di algoritma IG-nya misalnya, Mas Jordi ya? Betul. Oke, jadi ini keren sekali. Dan tentu kami buka link telpon sekarang ya. Kami buka link telpon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung kepada tiga narasumber kami sekarang, di 021-5869-1000, atau Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp di 081-180-6543. Yang baru saja menjelaskan mengenai digital marketing adalah Jordi Wong Sidarta, yaitu praktisi, mentor, dan konsultan digital marketing, yang juga founder Jordi Wong. Kemudian tadi ada Mbak Mia, Mbak Mia Anjerina, Deputi Head of Communication Department, BINUS University. Tadi juga menjelaskan bagaimana aktivitas kampus, perkuliahan, dan juga bagaimana dukungan, supporting dari BINUS kepada para pelaku UMK dalam memberikan bisnis atau kursus gratis ya kepada mereka bagaimana memanfaatkan, memanfaatkan forum-forum webinar misalnya untuk kepentingan bisnis mereka. Kemudian ada Mas Andi Jati Utomo, Director Institution Floral Art Studio, yang juga tadi sudah bercerita tentang bagaimana sih membangun bisnis merangkai bunga yang sudah dijalani selama 11 tahun dan bertahan dan ternyata sekarang itu permintanya jauh lebih besar, lebih banyak, sehingga prospeknya juga sangat menjanjikan. Jadi silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui telepon di 021-586-9000 atau SMS WhatsApp di 081-1806543. Saya sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp ya dari Pak Indra Jati di Jakarta. Ini menanyakan mengenai, oh ya bagaimana kita bisa mengkoordinir petani bunga sehingga kita bisa bekerja sama. Bekerja sama, barangkali ya kan banyak ya di Jakarta, kita bicara di Jakarta saja misalnya, kebutuhan bunga kan banyak sekali ya Mas Andi ya. Nah kemudian bagaimana mengkoordinir petani-petani bunga yang ada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek misalnya. Silakan Mas Andi. Ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk masalah petani sebenarnya sedikit di luar bidang saya ya Pak ya. Saya itu ada di bidang yang lebih ke hulu dan saya ada di bidang yang lebih kehilir karena di bidang pengguna bunga itu sendiri. Tapi jangan khawatir saya dapat memberikan beberapa masukan. Yang pertama adalah adanya asosiasi yang memang mengurus tentang masalah tersebut. Yaitu tentang petani dan penanam dan juga trader dari bunga potong. Yaitu namanya asosiasinya adalah Asbindo, Asosiasi Bunga Indonesia. Silakan dapat di-browsing, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya bentuk kooperasi ataupun perhimpunan pedagang di Pasar Bunga Rawa Belong Pak. Itu sentrannya ada di mereka. Itu yang support di Jakarta itu di Rawa Belong ya berarti ya? Ya, pasar bunga terbesar di Asia Tenggara Pak. Bukan hanya di Jakarta sebenarnya. Jadi bunga pedagang mau memusahkan ruasan marketnya ya Pak. Oke, jadi itu bisa dimanfaatkan ya oleh para mereka yang ingin berkecimpung di bisnis bunga tadi ya Mas Adi. Betul, betul. Yang saya mengetahui bahwa tentang bisnis bunga itu masalah penyaluran Pak. Suplainya antara petani bunga di daerah ataupun di perkebunan, mencapai ke pusat sentra kota di Jakarta ini sendiri, itu memang suplainya di masa pandemi ini memang cukup terhambat sekali Pak. Jadi antara suplainya dengan jalurnya, transportasinya dan semuanya memang bermasalah. Itu betul Pak. Oke, nah kemudian bagaimana merespon kebutuhan masyarakat yang begitu banyak ya, begitu besar, jangkauannya juga semakin luas barangkali. Tadi banyak acara wedding atau pesta atau apapun begitu ya, wisuda juga membutuhkan bunga-bunga tertentu misalnya. Itu bagaimana Anda mencukupinya Mas Andi? Iya. Kalau dalam industri bisnis sendiri, di bunga sendiri memang sama pandemi ini betul-betul up and down ya Pak, luar biasa. Kami tidak bisa menggantungkan hanya dari sisi yang lokal saja, tapi kami juga mendapatkan produknya dari bidang import Pak. Jadi sebagian besar bunga-bunga di Indonesia. Ada juga ya yang di impor ya? Selain yang lokal juga ada yang di impor. Oh iya Pak, besar sekali Pak. Itu untuk market yang menengah ke atas, kekuatan mereka akan mengandalkan banyak sekali bunga-bunga import. Dan itu kendalanya, kalau saya sedikit bercerita, beda lagi Pak. Itu kendalanya ada di pengiriman bunganya, karena terkait flight kita yang amat sangat terhambat di masa pandemi ini Pak. Jadi flight-nya tidak rutin. Jadi akhirnya tidak bisa diterbangkan di Jakarta. Jadi memang sempat sekali supply bunganya betul-betul kosong. Itu terjadi Pak. Iya. Kebanyakan jenis bunga apa yang didatangkan dari luar? Kebanyakan adalah bunga-bunga tipe subtropis yang di Indonesia tidak dapat ditanam Pak. Atau belum berhasil ditanam dan belum mampu bersaing. Contohnya misalkan seperti tulip, seperti peoni, itu memang tidak memungkinkan untuk ditanam di Indonesia ya, karena suhu kita tidak memenuhi. Menjaga kesegarannya bagaimana Pak Andi? Oke. Kalau untuk buat selah bunga-bunga import itu memang, ataupun kita para trader, ataupun importer, ataupun toko bunga yang memang cukup besar, itu memang pastinya menggunakan chiller Pak. Istilahnya gampangannya kulkas untuk bunga. Dimana sungguhnya dapat kita atur sekemikian rupa, sehingga bunga-bunga itu akan awet setelah dimasukkan ke dalam chiller tersebut. Begitu Pak. Jadi memang sudah sangat disiapkan ya. Sudah disiapkan sekali Pak. Dan itu menjamin kesegaran bunganya ya Mas Andi ya? Betul, betul Pak. Oke. Itu penting sekali. Oke. Kita kembali ke soal pemasaran ya, marketing. Karena kan tentu harapannya agar jauh lebih luas cangguhannya, bukan hanya Jakarta saja pengirimannya. Itu bagaimana Anda lakukan Mas Andi? Oke. Jadi kalau untuk kita, untuk supply bunganya ya Pak, ataupun menjalankan bisnis pendidikan kita ya. Jadi kita bekerjasama terlebih dahulu dengan beberapa supplier yang ada di beberapa kota besar di luar Jakarta. Sampai saat ini jujur saya akui memang belum semua kota besar itu dapat kita jalin bunganya. Namun yang sudah terjalin adalah di Bandung dan di Surabaya Pak. Itu dua kota yang terbesar. Lalu setelah itu sebenarnya ada dua kota lainnya lagi, yaitu Semarang dan Bali. Ini kita sedang menjajaki sekali. Celakanya Pak, kalau untuk masalah bunga impor, ataupun supply, itu memang terpusatnya di kota Jakarta. Jadi baik bunga-bunga lokal maupun bunga-bunga import yang harus ke Surabaya, itu supply importnya, itu datangnya dari Jakarta dulu, dari katakanlah Pak, misalkan dari Belanda turun ke Jakarta, dari Jakarta diterbangkan lagi ke Surabaya, atau diterbangkan lagi ke Denpasar. Kita belum bisa melakukan import langsung, katakanlah dari Belanda langsung mendetak di Denpasar. Itu sistemnya masih ruwet, Pak. Nah itu bagaimana cara menjagakan? Karena kan butuh waktu lama lagi, ya? Betul. Jadi memang super cepat, Pak, ya. Keluar dari karantina, lalu kita buka istilahnya dalam artian seperti itu, lalu kita cek ulang lagi, terbangkan dengan pesawat. Karena harus ganti pesawat domestik, ya, Pak, ya. Jadi pesawat internasional ke pesawat domestik. Ya, memang kita bekerja 24 jam untuk itu, Pak. Para importer bunga itu bisa jam 3 pagi sudah ada di airport langsung untuk mengurus semuanya. Ya, memang itu super sekali. Oke. Cabangnya sudah di mana saja, Mas Andi? Ya, kalau kita sendiri, kalau masih pusatnya memang ada di Jakarta ini, Pak, ya. Kalau kakak-kakak kita yang membantu kita, itu memang di Surabaya dan di Malang, itu memang pusatnya. Kebun bunganya ada di Malang, tapi pusatnya ada di Jakarta. Ada pusatnya, pedagangnya ada di Surabaya, juga di Jawa Timur, ya, Pak, ya. Kalau yang untuk Bandung, itu memang pusat-pusat bunganya masih didatangkan dari Jakarta. Karena jarak dari Jakarta ke Bandung itu kan relatif masih dapat dijangkau dengan jalan darat. Lebih dekat, ya? Lebih dekat, Pak. Oke, baik. Tapi apakah mereka semua juga memanfaatkan digital marketing juga untuk memudahkan pemasaran? Sekarang semuanya, Pak. Sekarang semuanya harus memang berpindah dari offline ke online. Ini sudah tidak dapat dihindari lagi, Pak. Memang harus seperti itu, ya. Ya. Diberikan pelatihan juga kepada mereka atau mereka belajar mandiri, Mas Jati? Nah, sebagian diberikan pelatihan. Memang asosiasi juga memberikan pelatihan bagaimana menggunakan media sosial, bagaimana menggunakan Zoom untuk meeting, untuk apa dan semuanya itu terkait. Namun beberapa jendera mereka memang belajar sendiri, Pak. Kalau di kita ini, karena memang bisnisnya bunga itu sesuatu yang visual, Pak. Pelatihan-pelatihan kita itu bukan hanya tentang bagaimana marketingnya, tapi juga bagaimana menampilkan foto, Pak. Ini penting. Karena memang namanya bunga itu kan dilihat dari visualnya, ya, Pak. Betul. Jadi kalau sehebat apapun marketingnya, tapi fotonya atau gambarnya ditampilkan itu tidak menarik, itu kurang sekali. Jadi itu juga berarti lain yang perlu kita bahas. Bahkan beberapa asosiasi itu juga mengadakan pelatihan sederhana bagaimana memotret lebih baik untuk tampilan gambar yang lebih baik. Ini perlu diperhitungkan sekali dalam bisnis online, Pak. Wah, keren, keren. Ternyata memang sangat menarik sekali semakin kita menggeluti bisnis online, maka kita semakin jauh ke dalam untuk terus menggali potensi apa sih yang bisa kita tawarkan kepada konsumen misalnya, ya, Mas Andi, ya. Oke, saya ke Mbak Mia. Mbak Mia, di BINUS misalnya, pelatihan-pelatihan kan tadi sudah disampaikan bahwa memang ada pelatihan-pelatihan seperti itu sebagai supporting kepada, kemudian ya, kepada para pelaku MK. Nah, selain para pelaku MK, apakah juga mahasiswa tersebut juga yang mempunyai bisnis juga ikut memanfaatkan forum-forum tersebut, Mbak Mia? Nah, dari kami sebenarnya ada channel yang berbeda gitu ya, Mas, untuk para pelaku MKM atau pihak eksternal dengan mahasiswa. Mahasiswa ini kan kita bisa latih lebih intens gitu, Mas. Jadi mereka itu, kalau untuk mahasiswa ya, Mas, selain 6 SKS mata kuliah entrepreneurship, mereka itu punya track yang kita bilang enrichment. Jadi, istilahnya itu 3 tahun belajar di kelas, 1 tahun itu belajarnya di luar kelas gitu, Mas. Nah, 1 tahun ini mereka bisa mengembangkan bisnisnya di track entrepreneurship tadi. dikasih mentor khusus, dilatih khusus, di istilahnya itu di apa ya, supaya mentalnya itu berani lah nanti jatuh bangun gitu ya, sebagai entrepreneur gitu. Kan nggak mungkin semuanya mulus gitu ya, Mas. Pasti banyak yang jatuh bangunnya istilahnya. Terus terakhir, kalau memang ide bisnisnya bagus, dikasih juga kesempatan untuk pitching ke para investor. Jadi memang kalau ide bisnisnya menarik, investor tertarik, udah langsung didanai, dan bisa langsung jalan gitu. Jadi, beda channel lah mahasiswa-mahasiswa ini, kita lebih intens memang. Tapi untuk UMKM kita juga buka, kalau memang tertarik, kita ada unit namanya Community Development, jadi pengembangan komunitas. Ada websitenya sendiri, comdev.binus.ace.id. Di situ udah ada semuanya tuh, jadwal-jadwalnya, pelatihan-pelatihannya, termasuk juga accounting ya, pembukuan gitu untuk para UMKM gitu. Digital Marketing, Sosial Media itu banyak banget semuanya. Kalau mungkin dari Mas Andi sama Mas Dodi kan lebih teknis sifatnya ya. Kalau kami kan lebih general gitu, Mas. Betul, betul. Nah itu, oke. Pelatihan-pelatihan seperti itu ada yang gratis atau bayar, atau gimana, Mbak Mia? Kalau di kami, pelatihan yang dari Community Development ini semuanya gratis, Mas. Tapi topiknya itu masih sangat general, jadi kalau memang para pelaku UMKM ini mau yang lebih teknis lagi gitu ya, silakan nih nanti kontak ke Mas Andi atau ke Mas Jordi gitu. Ya, langsung sama pakarnya ya. Ya, benar sekali. Yang langsung terjun maksudnya kan, biar pendampingan setiap saat bisa memberikan, memberikan masukan strateginya seperti apa gitu ya, Mbak Mia ya? Nah ya, yang sudah tahu gitu di lapangannya gitu, secara praktis seperti apa gitu. Ya, nah apakah Minus juga menjalin selain tadi misalnya dengan pelaku UMKM juga, perusahaan-perusahaan tertentu misalnya, yang bisa men-support lebih luas, lebih besar lagi kepada pelaku UMKM tersebut, Mbak Mia? Kalau untuk perusahaan, kita memang ada kerjasama, tapi fokus utama kita memang masih ke mahasiswa gitu, Mas. Jadi supaya melancarkan jalannya para mahasiswa ini yang mau jadi pebisnis gitu, atau mau jadi owner startup gitu ya, Mas. Jadi memuluskan jalannya mahasiswa kita dulu gitu. Nanti mungkin kalau misalnya itu sudah terbangun, kita bisa memuluskan jalan untuk para pelaku UMKM atau komunitas-komunitas terkait gitu, Mas. Sebagai buktinya lah bahwa kita ini fostering dan empowering the society gitu, Mas. Keren ya. Oke, saya ajukan lagi beberapa pertanyaan, diantaranya dari Mabruk Taufik, Rata-rata bisnis digital tersebut berapa sih modal dan kembali modal berapa lama, berapa periode? Nanti mungkin Bro Jordi ya bisa menanggapi. Kemudian Pak Taufik, Bu, konsultan, oh sorry, ini untuk ibu konsultan katanya, kesulitan apa ya ketika menjadi konsultan di pandemi dan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Mbak Mia berkenan untuk menanggapi, silakan. Apa sih kesulitan yang dialami ya ketika menjadi konsultan di masa pandemi? Bagaimana mengatasi hal itu? Nah, selama di pandemi ini kan semua pelatihan kita harus webinar gitu ya, Mas. Jadi tidak bisa tatap muka. Terus kadang-kadang kesulitan-kesulitannya itu para pelaku usaha ini juga belum terlalu baik gitu ya, literasi digitalnya, terutama memakai sosial medianya. Dan karena kita cuma bisa lewat video begini nggak bisa mencontohkan langsung gitu, Mas. Kalau langsung itu kan kita bisa, oh ya nanti pencetnya di sini ya, gitu. Kita bisa samperin, kita bisa kasih tunjuk langsung gitu. Jadi hal-hal teknis ini masih banyak yang menjadi kesulitan gitu untuk kita ketika melakukan pelatihan gitu. Tapi kita juga sebenarnya setelah pelatihan, kita membuka sesi konsultasi lewat grup WhatsApp gitu. semua para peserta, kita buka kesempatan. Saya juga suka membuka email gitu untuk konsultasi lebih lanjut. Dan biasanya para pelaku UMKM ini memanfaatkan channel-channel di luar webinar untuk konsultasi lebih lanjut gitu, Mas. Ya. Jadi tentu Binus juga memberikan beberapa rekomendasi ya, sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM ini ya, Mbak Mia ya. Ya benar, karena masalahnya kan biasanya beda-beda ya, Mas, setiap UMKM ini. Ya, oke. Saya ke Mas Jordi. Halo Mas Jordi, masih bersama kami ya? Yes. Nah, oke. Tadi ada beberapa pertanyaan menarik sebetulnya. Rata-rata bisnis digital itu, berapa sih modalnya dan berapa lama balik modal? Nah, itu pertanyaan pertama. Silahkan ditangkapi dulu dari Mabrur Taufik. Silahkan, Mbak Jordi. Oke. Nah, kalau seperti ini, sebetulnya jangan gunakan mindset seperti layaknya bisnis offline. Karena kalau di bisnis offline kan pasti banyak modal dulu nih yang mesti keluar. Harus sewa tempat lah, harus beli barang lah, beli bahan baku lah. Dan mungkin balik modalnya pun nggak cepat. Nah, di bisnis online itu jujur berbeda sekali mindsetnya, teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya gini, di dunia online ada dua metode berpromosi. Metode yang pertama saya sebut metode organik. Atau mungkin sederhananya disebut metode gratisan. Atau modal nol. Ini seperti yang barusan saya sempat jawab juga. Jadi ibaratnya tugasnya cuma posting di Instagram, buat konten menarik di Instagram, di Facebook, di Youtube. Ini menurut saya sebetulnya sama sekali nggak ada modalnya, teman-teman. Cuma perlu modal HP dan perlu modal kuota aja. Bener-bener nggak ada modal. Bahkan untuk produknya sekalipun, kalau kita belum ada dana untuk stok produk, untuk beli produk dalam jumlah banyak, sekarang udah banyak kok platform yang menyediakan sistem dropship. Jadi nanti kalau ada orderan, barang langsung dikirim dari tempat supplier langsung ke rumah customer atas nama toko kita. Ini bener-bener nggak ada resiko sama sekali. Jadi sebenarnya kalau kita nggak mau pakai cara yang macam-macam pun sudah ada metode yang organik atau yang gratisan. Namun ada metode yang kedua, metode berbayar. Mungkin kalau teman-teman tahu seperti Facebook Ads atau Google AdWords, ini kita kenal sebagai metode berbayar. Nah saran saya kalau memang secara dana kita belum siap, secara skill juga belum mumpuni, nggak usah kita bicara soal yang berbayar dulu lah. Kita fokus yang gratisan dulu, nggak ada modal, malah dapat cuan besar. Nah itu strateginya bagaimana Jordi, memanfaatkan platform digital yang gratisan ini? Oke, ada dua strategi sebetulnya yang harus dilakukan. Yang pertama tadi yang aku bilang, Anda harus bisa petakan dulu siapa sih yang menjadi target marketnya kita. Nah ini sekali lagi nih Mas, banyak orang yang seringkali berpikir, misalnya ditanya gini, siapa sih target market dari produk Anda? Mereka akan jawab, semua orang di dunia adalah target market saya. Iya sih, memang nggak ada yang salah. Ibaratnya kalau misalnya kita jualan keripik pisang gitu ya. Entah itu anak muda, anak kecil, orang tua, semua bisa makan keripik pisang. Nah, namun buat saya alangkah lebih baiknya kita fokus dulu masuk ke dalam satu target market besar, kita fokus dulu ke sana. Nanti kalau misalnya ada target market yang lain mau masuk, ya silahkan. Tapi fokus utama kita ke target market yang paling menghasilkan cuan. Jadi misalnya gini, kalau kita perhatikan misalnya minimarket-minimarket yang logonya merah putih sama biru itu tuh. Nah, aku perhatikan target marketnya dia adalah orang-orang yang level menengah ke bawah sampai level menengah. Tapi pertanyaannya, boleh nggak orang menengah ke atas belanja di sana? Boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nah, tapi mereka fokus ke market yang lebih besar dulu nih, yang menghasilkan cuan dulu. Nah, makanya nomor satu tugas dari bapak ibu dan teman-teman semuanya harus petakan dulu siapa sih target market kita sedetail mungkin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya sudah dapat target marketnya, kita bisa mulai buat postingan-postingan dengan gambar yang menarik, dengan caption yang menarik. Namun gunakanlah bahasa-bahasa yang sesuai dengan target market kita tadi. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya target market kita ibu-ibu, mama muda gitu ya, ibu-ibu yang mungkin anaknya masih pada kecil-kecil. Nah, kita bisa tuh pakai istilahnya gini, halo mams, gimana nih rasanya? Misalnya selama pandemi ini tiap hari harus jagain anak di rumah, misalnya seperti itu. Harus nemenin anak sekolah online. Gunakanlah bahasa-bahasa yang sesuai dengan target marketnya gitu. Otomatis pasti hasilnya akan perlahan, tapi pasti akan menghasilkan. Oke, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan target market kita ya, Jordi? Betul, betul. Oke, selama ini apakah para pelaku UMK misalnya, yang mulai belajar, mulai menggunakan platform digital, sudah memahami hal-hal itu? Atau memang mereka masih awam dalam arti, ibaratnya kan masuk ke sebuah hutan gitu ya, kita nggak tahu seperti apa kalau yang masih baru. Nah, itu bagaimana cara mereka untuk memulai, memetakan ini yang penting, ini yang prioritas misalnya, ini strateginya. Mereka apakah juga memahami perlunya konsultan misalnya? Atau masuk aja? Oke, sebenarnya gini Pak, sederhananya mungkin konsultan tidak perlu ya, nggak selalu perlu maksud saya, nggak selalu perlu. Karena mengingat yang namanya UMKM mungkin terkadang budget mereka masih terbatas nih Pak, sedangkan jujur aja untuk membayar seorang konsultan, itu juga nggak murah. Nah, tapi paling tidak, alangkah lebih baiknya, paling tidak mereka punya mentor yang bisa mengarahkan Pak, karena ibarat kata gini, kalau misalnya mereka coba-coba sendiri nih, mereka masih bingung bagaimana caranya memetakan customer, bingung bagaimana caranya membuat konten, bingung bagaimana caranya fotografi produk yang bagus, membuat video yang bagus, riset hashtag yang bagus, bahkan dari hal yang paling sederhana, mulai dari riset produk. Nah, paling tidak, kalau misalnya mereka ada mentor yang bisa mengarahkan, ini bisa mempersingkat waktu Pak. Mungkin kalau mereka coba-coba sendiri, butuh waktu 6 bulan, 1 tahun, baru bisa menikmati hasil. Sedangkan kalau ada mentor, seperti saya ada mentoring salah satu UMKM yang bergerak di bidang catering, hanya sekitar satu bulan, tidak satu setengah bulan lah. Setelah beliau mentoring dengan saya, beliau sudah bisa tembus ke market-market selebriti, Pak. Wow, keren. Oke, saya sampaikan pertanyaan dari Pak Dominik di Bogor. Bagaimana sih cara memulai pemasaran digital? Saya punya produk organik, sayuran organik. Kemudian kami juga tergabung di beberapa komunitas lain. Ya, misalnya bunga ya, di Bogor. Ini khusus di wilayah Bogor. Bagaimana cara memasarkan melalui digital marketing ya, memanfaatkan pelafon-pelafon yang gratis tadi, supaya bisa semakin banyak masyarakat yang mengetahui produk-produk kami. Nah, silakan. Juri, ditanggapi. Oke, gini. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin sering melihat di TikTok, atau di Instagram, atau di Facebook, belakangan sering banyak tuh, Bapak-Ibu semuanya. Orang yang buat Instagram Live, atau buat Facebook Live, atau buat TikTok Live, cuma buat jualan. Pernah lihat nggak, Pak? Ya, ya, sering-sering. Nah, sekarang masih banyak. Selama dua jam tuh mereka fokus jualan, terus. Selebritis juga sama lo melakukan itu, Jordi. Banyak artis yang melakukan itu. Yes. Ibaratnya yang dari awalnya orang, mungkin omong ini apaan sih, lama-lama jadi penasaran juga nonton. Ini orang apa sih yang dijual. Nah, kesalahan kebanyakan orang ketika mereka lagi jualan di sosmed. Ini yang saya perhatikan ya, Bapak-Ibu semuanya. Misal, contoh untuk case tadi, produknya jualan sayur-sayuran. Terkadang banyak tuh yang hanya sekedar meletakkan sayur-sayurannya di atas meja, gitu ya. Ditumpuk-tumpuk, lalu difoto, diposting. Yuk, mari di-order sayur-sayurannya harga murah, mulai dari sekian, untuk order konteks ini. Jujur itu tidak menarik. Tidak menarik sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada, apa yang orang bilang, cuma sayur-sayur ditumpuk doang ya. Apa bedanya dengan sayur-sayur yang ditumpuk di pasar. Malah kalau di pasar kelihatannya lebih wow, gitu loh. Lebih banyak pilihan juga ya. Betul. Nah, makanya gimana caranya kita bisa menimbulkan suasana pasar ke onlinenya kita. Nah, strateginya adalah buatlah video, Bapak-Ibu semuanya. Kita bisa nge-review sayur-sayurannya. Halo, teman-teman semuanya. Saat ini nih, sayur bayamnya masih seger-seger. Tuh, lihat masih hijau-hijau kan. Harganya murah-murah, loh, stok terbatas. Dengan kita bikin video interaksi seperti ini, kita ada unsur videonya juga, unsur visualnya dapat. Penjualannya pasti akan meningkat pesat. Akan sangat-sangat meningkat pesat. Karena otomatis, terutama ibu-ibu ya, teman-teman semuanya. Kalau sudah melihat ada sayuran seger, buah-buahan segar, bunga-bunga segar. Ini mata langsung berasa kehipnotis, Pak. Langsung kayak orang apa ya. Hipnotis mata lah istilah saya, lapar mata. Lapar mata. Ya, jadi itu salah satu cara yang bisa dilakukan ya. Bikin video sederhana. Nah, itu perlu proses editing yang cukup rumit atau natural saja bikin video? Halo, kemudian kita posting. Saran saya, untuk di awal jangan terlalu mikirkan soal editing dulu. Salah satu mentor saya pernah bilang gini, teman-teman semuanya. Kalau kita hanya fokus ke editing, terus kita fokus gimana biar perfect, gimana biar perfect. Akhirnya kita nggak akan mulai-mulai. Karena jujur, yang namanya masih pemula mungkin kamera terbatas, belum punya segala macam peralatan. Untuk bisa mencapai kata perfect itu pasti butuh waktu lama. Nah, saran saya mulai aja dulu, yang terpenting gambarnya nggak buram, suara masih terdengar jelas, posting aja. Sangat natural sekali ya. Mau seperti apa, yang penting gambarnya jelas, dan presentasinya bagus, tampilkan saja posting ya. Tampilkan aja. Keren, keren. Saya juga sambil belajar nih sama Jordi ya, dan juga Mas Andi, kemudian sama Mbak Mia ya. Karena tentu banyak di antara kita yang ingin sukses bagaimana sih kita punya usaha. Kan begitu ya, kita ingin sukses bagaimana mempersiapkan nanti misalnya pensiun atau apa, kalau mereka mempersiapkan usahanya untuk masa yang akan datang. Apalagi sekarang penyesuaian dengan bagaimana sih memanfaatkan. Trendnya kan marketing digital tadi ya Jordi ya. Nah, jadi silakan saya beri kesempatan kepada pendengar yang sekarang mendengarkan melalui radio di rumah. Anda bisa sampaikan pertanyaan, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya bagaimana cara mengembangkan bisnis Anda dengan memanfaatkan platform digital media ya, marketing ya, melalui media, social media, dan lain sebagainya. Silakan di 021-586-9000 atau SMS WhatsApp di 081-180-6543. Nah, tiga narasumber yang hebat ini akan memberikan tips bagaimana sukses dalam bisnis Anda. Tentu bagi Anda netizen yang sekarang gabung di Zoom juga, Anda bisa bertanya, manfaatkan ya kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis Anda, atau Anda ingin sebagai YouTuber misalnya, sebagai YouTuber pemula, bagaimana ini caranya gitu ya. Nah, kesempatan ini Anda bisa tanyakan langsung. Ada pakar-pakar kita yang akan menjawab pertanyaan Anda. Silakan di 021-586-9000, SMS WhatsApp di 081-180-6543. Saya ke Mas Andi nih, Mas Andi, Mas Andi bagaimana cara atau Mas Andi mengembangkan bisnis Mas Andi di awal ya, di awal kemudian menyesuaikan dengan perkembangan sekarang teknologi ya, perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Kemudian pemasarannya juga, platform digital juga semakin mudah sekarang. Nah, bagaimana mengawal itu semua sehingga bisa membantu bisnisnya Mas Andi? Ya, terima kasih sekali atas pertanyaannya Pak. Nah, di sini saya 100%, 1000% kalau boleh, setuju sekali dengan yang dikatakan Bro Jordi tadi. Wow. Ya, ini penting sekali. Jadi harus dengan jelas, di petakan dulu sebenarnya target market kita itu siapa. Nah, di sini Pak, saya sharing pengalaman saya. Saya sempat kehilangan kata-kala sekitar 70% dari market saya, karena market saya tidak melek teknologi. Itu yang pengalaman yang saya alami. Jadi mereka di awalnya tidak tahu bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan media sosial, dan sebagainya. Sedangkan saya harus bertahan untuk kehidupan kita, untuk mempertahankan bisnis. Sehingga saya melihat bahwa sebenarnya peluang ini ada pada online. Dalam artian kita harus berubah sistem pendidikan kita dari offline ke online. Dan online ini yang biasa beradaptasi lebih cepat adalah generasi yang berbeda dengan generasi market saya sebelumnya. Di situ saya harus merubah semuanya, tampilan Instagramnya, tampilan brosur kita, dan semuanya ya, kepada lebih sesuai kepada mereka yang pas dengan target market kita. Yaitu adalah target market yang usianya jauh lebih mudah daripada target market sebelumnya. Itu Pak yang paling penting. Jadi yang dikatakan Bro Jordi tadi itu pas sekali. Memang itu harus berubah dan kita harus mengikuti, disesuaikan dengan target market kita. Nah itu Pak, itu saya rasa itu paling pas. Target market kita kalau boleh sharing, memang karena ini kursus merangka 2, memang 95 persennya adalah wanita. Betul. Tapi tadinya mereka-mereka yang di bidang profesional, itu usianya bisa saya bilang 45 tahun ke atas, sampai dengan kita pernah mempunyai murid yang berusia 81 tahun. Tapi target market kita yang sekarang ada jauh di bawahnya. Yaitu yang berusia, kita bilang lulusan kuliah ya Pak, sekitar 22-23 tahun, sampai dengan sekitar 45 tahun. Jadi itu berbeda drastis golongan usianya. Di situ saya merubah semuanya. Ada kesulitan tidak merubah strategi bisnisnya dari golongan, maksudnya berdasarkan usia tadi ya? Ya. Kesulitan sebenarnya tidak Pak, tapi membutuhkan proses dan waktu iya. Betul. Karena itu kan berarti kita ganti target market ya Pak ya. Itu membutuhkan waktu juga untuk beradaptasi kembali. Tapi syukurlah sekarang sudah berjalan dengan baik. Saya bisa bilang sih, merubah itu semuanya akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun sendiri Pak. Jadi mulai awal pandemi sampai ketengahan pandemi kemarin. Semoga segera berakhir. Ya. Oke. Tapi bagaimana meyakinkan target market kita ya, bahwa kan tadi misalnya ada beberapa bunga yang harus didatangkan dari luar negeri, kemudian dan itu sebetulnya nilainya kan mahal. Dan tentu juga keuntungannya banyak ya tentunya. Tetapi bagaimana meyakinkan bahwa ini loh bagus. Cara memasarkan kepada mereka dengan kondisi sekarang misalnya di tengah pandemi, itu bagaimana dilakukan Mas Andi? Ya. Oke. Jadi pertama kita memang mempunyai suatu kegiatan online kita Pak ya. Itu selain kelas-kelas, kita juga mempunyai beberapa kegiatan yang memang sifatnya free. Di bagian online yang free, seperti misalnya Instagram, live, dan sebagainya, platform-platform itu yang kita pakai, itu kita sering istilahnya memberikan public education yang gratis tentang sebenarnya kalau bunga itu mahal, kalau ini mahal, apa sih di belakangnya, kenapa kok bisa mahal? Berapa sih biaya sebenarnya kosnya dari para supplier itu, importer itu berapa, dijual, kita bandingkan harga antara kota, perkota, jadinya berapa. Di situ mereka bisa melihat ada value edit yang berbeda dari harga tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi, apa juga yang dikatakan oleh dengan Bro Jordi tadi itu, bahwa memang visual itu menarik sekali. Terutama ini karena bidang bunga ya, Pak. Bidang bunga itu kan sesuatu yang dilihat. Beda kalau mungkin kita mempromosikan makanan ataupun mempromosikan kita bilang lagu atau tarian gitu ya. Itu mungkin ada musiknya, ada audionya, dan sebagainya. Bunga ini 100% visual. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau dari kita sendiri, yang pertama kali kita lakukan adalah merubah tampilan foto-foto yang biasa kita upload ataupun video-video yang biasa kita upload, tampilannya harus sesuai dengan hati mata kita. Gampangannya, Pak, selera warna, selera jenis bunga antara mereka-mereka yang 45 tahun, 50 tahun ke atas, dan mereka-mereka yang berusia 25 sampai 30 tahun, kelera warna bunganya pun berbeda ya, Pak. Secara umum begitu ya. Kita bisa bilang ini berhasil lebih muda, berhasil yang milenial, generasi-generasi muda ini, ini jauh lebih funky. Jauh lebih warnanya itu maunya yang agak imut-imut, agak lebih girly, dan sebagainya. Itu memang terbaca seperti itu. Memang 100% saya mengatakan ini sesuai sekali bahwa kita harus tahu dulu target marketnya apa, dan kita harus berubah sesuai dengan target market. Sering kasih pelatihan nggak misalnya ke para pelaku UMK di bidang perangkaian bunga misalnya ya? Kita menyediakan kelas-kelas itu, Pak. Tapi yang ikut memang beragam sekali ya, Pak. Memang berasal dari beberapa kota yang berbeda, beberapa terkelangan yang berbeda. Tapi saya harus mengatakan bahwa sebagian besar ini adalah bagi para mereka yang mulai, ingin memulai startup bisnis di bidang bunga, Pak. Terutama floristik. Ya. Oke. Baik. Mbak Mia, bagaimana dengan, misalnya tadi dari Bro Jordi, kemudian Mas Adi, ternyata kan sangat-sangat besar sekali ya potensi digital marketing media, bisa dikembangkan baik para pelaku ataupun konsultannya. Nah, bagaimana, Bilos, mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya, baik sebagai pelakunya atau juga sebagai pelaku usahanya misalnya, kemudian atau sebagai konsultannya mereka nantinya. Bagaimana mempersiapkan peluang itu, Mbak Mia? Nah, mungkin saya harus cerita dulu, Mas. Adanya pergeseran gitu. Tadi kan kita bicara beberapa perbedaan antar generasi. Nah, generasi Z ini yang sekarang sedang kuliah gitu, sekarang sedang jadi mahasiswa, mereka itu lebih pingin jadi YouTuber atau influencer. Kalau mau, kalau pun mau jadi pebisnis, mereka itu matanya berkaca pada beberapa startup yang sudah menjadi unicorn gitu ya, Mas. Jadi, ke arah sana gitu. Teknologi yang startup, semakin sedikit yang rasanya mau jualan produk, apalagi memulai gitu produknya dari nol gitu ya, melihat kesuksesan YouTuber, influencer yang luar biasa, rasanya mereka maunya menjadi ke arah sana gitu. Semakin banyak lah ini trennya ke arah sana. Itu dulu gitu. Generasi Z ini ternyata berbeda dengan generasi-generasi penerusnya gitu. Terus persiapan kita ya, kalau memang mereka minatnya ke arah sana, pastikan kita juga harus mendukung gitu ya, Mas. Kalaupun mau jadi YouTuber, ya kita tinggal arahkan bahwa YouTuber ini kan sama seperti jualan sebenarnya. Cuma yang dijual itu kan konten atau jasa gitu kan. Sebenarnya tips dan triknya mirip-mirip gitu dengan jualan produk. Tinggal diarahkan aja gitu, Mas. Nggak bisa, tadi bener banget seperti yang Jordi bilang gitu. Nggak bisa nih kita targeting semua orang yang ada di muka bumi ini itu susah banget. Orang-orangnya beragam sekali gitu. Ini harus sangat spesifik. Kamu mau bicaranya ke siapa gitu. Kamu mau didengarkan oleh siapa. Mau jualannya ke siapa dulu. Siapa yang paling banyak mendatangkan cuan gitu. Tadi bahasanya Jordi tadi ya. Nah ini juga sama gitu kita ajarkan juga ke mahasiswa. Selama ini sih harusnya itu sudah mereka pahami gitu dengan baik. Untungnya generasi Z atau generasi muda ini mereka kalau bicara dunia digital mereka lebih cepat nyambung gitu ya, Mas. Lebih cepat ditangkap oleh otak mereka. Sehingga tidak menemui kendala sih untuk merubah. Tinggal mengarahkan sedikit-sedikit gitu. Ya oke baik Mbak Mia, Mas Andi dan Bro Jody kita jeda sejenak. Nanti kita lanjut setelah ini. Kita juga masih buka lain telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung. Di 021-586-9000 atau SMS WhatsApp di 081-1806-543. Untuk Anda yang saat ini gabung di Zoom ya. Anda bisa bertanya di kolom chatting. Silahkan Anda bisa sampaikan pertanyaan. Manfaatkan kesempatan ini. 30 menit lagi loh ya. Manfaatkan sebaik-baik mungkin. Ini tiga pakar ini sangat keren sekali. Sangat rekomendasi sekali untuk menjawab beberapa pertanyaan Anda. Silahkan saya tunggu. Kita jeda sejenak. Radio El Sinta dan El Sinta Media Group berterima kasih menghargai sebesar-besarnya jasa seluruh tentara dan polisi Indonesia dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh keluarga dari tentara dan polisi. Terima kasih atas keikhlasan dan doa bagi aparat yang bertugas langsung di lapangan. Semoga selalu diberi kesehatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas mulia bagi Indonesia yang kita cinta. Pukul 11 waktu Indonesia Barat Jangan lupa ganti masker Anda setiap 4 jam. Visi Generasi Kini Ya terima kasih pendengar dan netizen yang masih bergabung di Visi Generasi Kini, webinar Visi Generasi Kini. Kali ini mengangkat tema, yuk belajar analitik medsus agar bisnismu optimal. Dengan tiga narasumber yang sangat keren sekali, ada Mas Andi Jatiu Tomo, Direktur Instituasi Floral Art Studio. Kemudian ada Mbak Mia Angelina, Deputi Head of Communication, Departemen Business University. Kemudian ada Bro Jordi Wong Sidarta, Praktisi Mentor dan Konsultan Digital Marketing yang juga Founder Jordi Wong. Nah silahkan, sekarang saya bukakan telepon untuk Anda di 021-586-9000, SMS WhatsApp di 081-1806-543. Anda juga bisa bertanya melalui kolom chatting yang kami sediakan ya untuk Anda yang bergabung di Zoom. Baik, ini ada banyak sekali pertanyaan, sepertinya nanti Bro Jordi ya bisa menanggapi. Jadi pertanyaan pertama, dari Rio di Ponok Indah, saya posting bisnis saya di IG. Gimana caranya menganalisis bahwa produk saya diminati? Cara buka analitik IG itu gimana ya? Kemudian juga saya posting produk di Youtube. Analitiknya bagaimana ya? Mohon penjelasannya Bro Jordi secara step by step ya, maksudnya beberapa tadi misalnya cara di IG, kemudian Youtube dan lain sebagainya. Kemudian izin bertanya Kak Jordi, lebih baik mengoptimalkan semua aplikasi seperti sering ngeposting di IG, TikTok dan Facebook atau lebih baik fokus pada satu aplikasi saja dan kita maksimalkan di satu aplikasi itu. Nah itu saja dulu pertanyaannya. Dua pertanyaan ya. Bro Jordi silahkan ditanggapi. Tadi dari Pak Rio, saya sebetulnya agak susah nih Pak untuk memperagakan langsung karena ini kan kita bukan di, saya nggak bisa share screen di sini ya. Nah cuma gini, kalau misalnya terkadang analitik itu kan kita, ibaratnya mereka hanya memberikan data mungkin jumlah live postingan kita, lalu jumlah komentar, share dan sebagainya. Sebetulnya tanpa website analitik pun kita sudah bisa menganalisa dengan cara yang manual, cara yang paling gampang. Solusinya adalah coba kita bandingkan antara satu postingan dengan postingan yang lain. Kita bisa bandingkan misalnya gini, hari ini saya posting konten seperti ini. Berapa sih yang like? Berapa sih yang komen? Berapa sih yang share? Lalu kalau saya ubah postingannya seperti ini, berapa nih yang like? Berapa nih yang komen? Berapa nih yang share? Mungkin emang di awal-awal butuh effort ya untuk kita coba lagi, coba lagi, testing lagi, testing lagi. Tapi nanti pada akhirnya kita akan ketemu, oh ternyata target market saya itu suka nih dengan konten-konten yang berbau humor misalnya. Nah berarti kalau kita udah tahu mereka fokusnya di humor, kalau bisa 60% atau 70% konten kita berhubungan dengan humor, tapi masih bisa dikait-kaitkan dulu dengan produk yang kita jual. Mungkin gini, ini sedikit kesalahan yang mau aku sampaikan juga. Kesalahan kebanyakan penjual, mereka hanya menggunakan Instagram, sosmed, TikTok, itu hanya untuk jualan. Padahal teman-teman harus ingat ya, yang namanya social media, itu disebut media untuk bersosialisasi. Bukan media untuk jualan, bukan selling media. Nah saran saya kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal di sosmed, jangan lupa sesekali selingi dengan edukasi, selingi juga dengan hiburan, selingi juga mungkin dengan cerita-cerita yang menginspirasi yang masih berhubungan dengan produknya kita. Jadi misalnya nih contoh kalau kita jualan produk skincare, jangan hanya jualan terus. Tapi sesekali juga kita bisa buat konten misalnya bagaimana caranya menghilangkan bekas jerawat, lalu bagaimana mengurangi kadar minyak pada wajah, atau mungkin kalau kita jualan produknya misalnya seperti produk kopi gitu ya, misalnya jualan kopi, nah kita bisa berikan juga edukasi seputar kopi. Misalnya kopi dari Toraja tuh rasanya seperti apa, kopi dari Jawa rasanya seperti apa. Nah terkadang edukasi-edukasi seperti inilah yang justru bisa menarik calon customer. Nah di Instagram sendiri kalau mungkin teman-teman perhatikan kan ada dua fitur ya, ada Instagram feed dan ada Instagram story. Nah kalau saya boleh saran, Instagram feed kalau bisa jangan dipakai untuk jualan selalu sering. fokus isi konten Instagram feed dengan edukasi atau hiburan. Sedangkan bagian jualannya kita masukkan di Instagram story. Sedangkan kalau di Youtube, Youtube itu kalau bisa videonya diisi dulu dengan edukasi, dengan hiburan, jualannya itu disekitin aja di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya atau di akhir, dan di bagian kolom description. Buat saya pribadi ini jauh lebih elegan, gitu. Ya, oke. Kemudian dari Mutia, sebelumnya ya, bertanya apakah pengenalan sampel produk dalam pertama kali memulai bisnis online, ini berpengaruh terhadap awareness masyarakat? Pertanyaan kedua, terkait dengan platform Google Analytics, kelompok data apa saja yang dikelompokkan dalam platform tersebut? Apakah terkait dengan audiens atau behavior? Dan kemudian pertanyaan ketiga, manfaat apa saja kah yang dihasilkan jika pengguna customer menelusuri dan mengklik situs bisnis yang ditawarkan? Oke, baik. Cukup banyak ya pertanyaannya ya dari ibu. Nah, yang pertama tadi kalau misalnya ditanya untuk sampel produk, ini kembali lagi sih. Mungkin kalau untuk online rasanya kurang begitu pas. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak memberikan sampel produk, ujung-ujungnya malah kita mendatangkan target market yang gratisan. Kalau buat saya lebih baik gunakan konten video yang barusan sudah saya jawab di segmen pertama. Jadi, dengan kita membuat video, kalau misalnya usahanya seperti kuliner atau kopi, atau usaha-usaha yang berhubungan dengan event bila atau makanan, meskipun lidah ini tidak mencoba, tapi bisa buat orang lapar mata. Jadi, apa ya, bisa mereka yang menonton video kita, sepertinya seolah-olah jadi merasa mereka sedang mencicipinya. Dan itu bikin orang jadi penasaran. Gitu. Sampel produk buat saya di online sudah kurang begitu efektif. Ini yang pertama. Lalu yang kedua tadi soal Google Analytics. Google Analytics tahu saya untuk behavior enggak sih. Paling hanya sekedar keyword-keyword aja yang sering dicari orang di Google itu apa sih. Karena setahu saya, kalau dari yang saya perhatikan, agak berbeda dengan Facebook ya. Kalau di Facebook atau Instagram ads, kita bisa setting behavior. Karena itu bagian dari demografi kan. Sedangkan kalau di Google caranya berbeda. Gitu. Enggak. Enggak ada. Enggak sampai sedetail itu. Mereka fokus hanya di keyword. Lalu yang ketiga, tadi maaf apa Pak? Oke. Yang ketiga tadi mengenai customer ya. Mengklik situs bisnis yang ditawarkan. Manfaat apa saja yang dihasilkan. Jika customer menelusuri dan mengklik situs bisnis yang ditawarkan. Ini mungkin pertanyaannya saya masih agak bingung ya. Situs bisnis seperti apa yang dimaksud. Mungkin bisa tolong diperjelas ya Bu Mutia ya. Iya. Oke. Tapi tidak ada keterangan lain. Hanya itu mungkin apa ya. Ada website untuk penjualan mereka. Dia punya website penjualan sendiri misalnya Bro Jordi. Oke. Oh maksudnya apakah bermanfaat atau enggak gitu ya. Iya. Oke. Kalau buat saya gini. Sebetulnya memang ke depannya saran saya semua pemilik bisnis online harus punya website sendiri. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa selamanya mengandalkan yang namanya sosmed. Kita sendiri enggak ada yang tahu nih. Bapak Ibu semuanya sosmed yang kita gunakan saat ini Facebook, Instagram, dan sebagainya bisa bertahan sampai kapan. Seperti contoh kasus gini. Sekitar 10-15 tahun yang lalu ada satu buah marketplace yang namanya Multiply. Kalau Bapak Ibu tahu. Marketplacenya saat ini sudah enggak ada. Pada zamannya orang bisa menghasilkan uang jutaan rupiah bahkan mungkin puluhan ratusan juta rupiah dari sosmed dan marketplace Multiply ini. Namun begitu, tiba-tiba Multiply-nya tutup seluruh penjual yang ada di sana kehilangan marketnya. Mereka udah bingung nih. Mereka enggak punya database sama sekali. Mereka, database mereka betul-betul cuma ada di situs Multiply itu aja. Dan otomatis apa? Mereka kehilangan penghasilan mereka. Nah, paling tidak kalau misalnya kita sudah punya website, kita bisa mengiring orang-orang yang serius untuk membeli produk kita ke dalam website-nya kita. Namun, jujur. Yang namanya website kan pasti butuh biaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga butuh effort lebih untuk buat. Nah, saran saya kalau memang betul-betul masih pemula, belum ada kemampuan dan pengetahuan di bidang ini, bolehlah coba dulu dengan sosmed untuk permulaan. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, harus dipikirkan untuk buat website juga. Ya, biar lebih berkembang kira-kira begitu ya. Lebih luas jangkauannya. Oke, Bro Jody, saya akan tampung saja ini secara umum saja. Ini pertanyaan. Tadi juga yang disampaikan Mbak Mia ini keren sekali. Jadi, ternyata anak-anak muda sekarang, maksudnya anak-anak sekarang, milenial sekarang ini, cita-citanya banyak yang ingin jadi YouTuber. Tetapi, bagaimana cara memulai dan bagaimana mempromosikan? Karena kita tahu bahwa sekarang kan banyak sekali ya, Bro Jody ya, mereka dia mengulas berbagai misalnya kuliner atau apapun begitu. Tetapi, mereka kalah bersaing atau yang nge-klik atau ya viewernya hanya segitu-segitu saja misalnya. Nah, ini bagaimana tips Anda untuk mereka nih, bagi para pemula ini, Bro Jody? Ada dua hal sih. Sebetulnya ini bukan hanya di YouTube ya, tapi juga di Instagram dan social media lain. Yang pertama, kalau kita mau dikenal orang, kita harus punya uniqueness. Kita harus punya uniqueness atau diferensiasi. Sekarang kalau misalnya kita lihat, katakanlah YouTuber seperti Atta Halilintal. Meskipun mungkin, tanda kutip, kontennya cocok untuk anak muda ya. Mungkin kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah generasi atas, mungkin mereka kurang cocok. Tapi, rata-rata, entah itu mungkin anak muda atau yang generasi-generasi penerusnya, mereka sudah tahu trademarknya Atta Halilintal. Yaitu yang asyap. Itu trademarknya beliau. Nah, ini sebuah diferensiasi yang akhirnya menjadi top of mind dari para penonton. Ibaratnya kalau dengar kata asyap, pasti dipikirin, oh ini pasti Atta Halilintal. Nah, buat saya seorang Atta Halilintal sudah bisa membuat diferensiasi dalam kontennya. Lalu kalau kita sering ingat misalnya konten-konten prank lah, konten prank, itu kan cenderung Atta Halilintal banget. Nah, intinya adalah, yang pertama teman-teman juga harus bisa perhatikan nih, apa sih yang menjadi uniqueness dari kontennya saya. Baik itu di Youtube, di Instagram, dan media-media lain. Yang kedua, ini yang paling penting. Ingat bahwa di sosmed itu, atau di dunia digital, orang itu terkadang tidak peduli-peduli amat yang namanya kualitas. Maksud saya bukan orang. Sistem atau algoritma dari Facebook, dari Youtube, dan sebagainya, mereka tidak peduli-peduli amat yang namanya kualitas. Yang mereka lebih pedulikan adalah kuantitas. Sekarang pernah berpikir nggak sih, kenapa seorang Atta Halilintal bisa percepatan banget dalam jumlah subscribernya di sosmed, dan setiap kali beliau posting video juga bisa sampai dapat jutaan view. Saya perhatikan karena motonya Atta Halilintal adalah posting setiap hari. Jadi kuncinya di situ ya, konsisten posting setiap hari. Dan uniqueness. Unique, oke, baik. Pro Jody dan Mbak Mia serta Mas Andi, saya akan sapa pendengar dulu ya. Ada Ibu Ken di Bekasi. Ibu Ken, halo Bu. Ibu Ken terputus ya. Nanti bisa masuk lagi Ibu Ken. Saya ke Mas Andi dulu. Mas Andi, bagaimana Anda bisa memanfaatkan beberapa peluang-peluang tadi yang misalnya disampaikan Bro Jody misalnya. Nah ternyata ini sangat bagus sekali untuk menunjang bisnis. Tentu kan bukan hanya mereka para pemula, tetapi orang yang sudah menggeluti bisnis ini begitu lama, tetapi melihat ini peluang yang bagus kan tentu bisa juga dimanfaatkan. Nah bagaimana Anda bisa sharing itu? Oke, ya terima kasih sekali last pertanyaannya. Jadi, yang pertama kita memang mengetahui terlebih dahulu, setelah target market tadi ditentukan, mereka ini menggunakan platform sosmednya apa. Dan kalau dari bisnis saya, di bidang edukasi merangkai bunga, yang amat sangat visual, ternyata kita mempelajari bahwa Instagram itu merupakan sesuatu yang jauh lebih dipas sesuai dengan bidangnya, daripada Facebook ataupun platform yang lainnya. Itu yang paling penting. Kalau untuk rangkaian bunga sendiri, memang foto itu masih lebih sedikit diminati daripada video. Karena kalau kita melihat rangkaian bunga, sama sekali kita melihat lukisan ya, lukisan itu lebih enak mungkin dipoto daripada di video. Kalau bergerak-gerak, kadang-kadang kita melihatnya menjadi pusing malah seperti itu. Bukan saya bilang video itu tidak baik, tapi mungkin berbeda kasusnya gitu ya. Nah, jadi kita seperti itu. Jadi akhirnya kita melihat tadi, oke, walau kita tidak akan mengabaikan platform yang lainnya, tapi fokus pada satu platform terlebih dahulu, yaitu Instagram terlebih dahulu ya. Sekarang itu Instagram juga dapat dikonek ke Facebook juga sebenarnya kan, seperti itu. Jadi otomatis mendapatkan dua platform sekaligus. Dan betul sekali yang dikatakan oleh Bro Jody, kita memang secara konsisten itu memikirkan bahwa ini postingannya harus secara kontinu memang ada. Jadi tidak bisa posting langsung banyakan, terus tiba-tiba menghilang sekian lama gitu ya. Tidak seperti itu juga. Jangan anggot-angotan ya, Mas Andi ya. Jangan sesuai mood ya, jangan sesuai mood. Tadi posen ada enggak gitu ya. Oke, ditahan dulu Mas Andi. Saya akan sapa pendengar lagi ya, dan Mbak Ken di Bekasi. Halo Mbak Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Ken. Ya, terima kasih. Kalau bisnis ini kan pada dasarnya dari penanam atau petani rumah ya Pak. Oke. Dan sementara itu kan namanya petani. Sebentar, sebentar. Saya tanya Mas Andi dulu. Mas Andi dengar enggak suara Mbak Ken ini? Terputus-putus. Terputus-putus ya. Oke. Mbak Ken bisa lebih up lagi, tinggi lagi? Iya. Oke. Pada dasarnya bisnis ini kan dari petani bunga ya Pak ya. Sementara petani bunga itu kehidupannya kan kadang-kadang untuk makan aja mungkin kalau lagi susah nggak ada gitu. Jadi bagaimana kalau supaya petani ini bisa tetap eksis untuk selanjutnya seterusnya. Oke. Baik. Kita dapat poinnya Mbak Ken. Bagaimana mereka tetap bertahan ya. Oke. Ini Pak. Apakah bisa para petani itu diberi pendidikan, manajemen. Oh ya. Sehingga kalau lagi kurang uang makan aja cuma buat makan, pinjam uang bisa nanti. Mereka bisa survive begitu ya dengan pengetahuan yang dimiliki. Makasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Ken di Bekasi. Ya. Nah gimana nih Mas Andi? Apakah juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani bunga ini Mas Andi? Ya. Jadi pertanyaannya ini general sekali ya. Dan kita akan mengambungkan juga nantinya dengan Bro Jordi juga ataupun dengan Mbak Mila disini ya. Tentang manajemen ini ya. Jadi memang begini, saya berada di posisi yang sangat-sangat hilir. Yaitu masalah merangkai bunga, lalu rangkaiannya dijual ke klien. Dengan karena petani bunga ini jauh ada di hulu ya. Dimana mereka ini akan menanam bunganya, lalu mereka akan menjualnya ke pasar. Pasar dibeli oleh para florist, florist dirangkai, dijual ke konsumen. Jadi ini alurnya panjang ya sebenarnya. Sebenarnya saya tidak mendalami masalah marketing untuk para petani. Ini berbeda lagi kasusnya karena mereka menjual produk mentah. Mungkin akan lebih serupa dengan dikatakan Bro Jordi tadi bagaimana kalau menjualnya sayur gitu kan. Tapi mungkin ada tips and tricks yang bisa kita sharing juga. Saya setuju sekali bahwa kalau masalah menjualnya petani bunga ya. Ini tidak bisa kalau ditampilkan hanya bentuk bunganya mentahan saja. Atau bentuk bunganya yang masih packaging begitu saja. Memang ini kurang bisa. Jadi pastinya harus ditujukan juga bagaimana produk akhirnya. Kalau kita mencontoh pada katakanlah makanan. Makanannya ya sudah ditampilkan. Kalau jualannya katakanlah tomat gitu ya. Maka setelah gambar petani tomatnya, setelah gambar produk tomatnya. Mungkin juga perlu ditampilkan juga gambar produk olahan dari tomatnya. Entah memang itu saus tomatnya. Atau memang itu tomat sebagai lalapan. Ada gambar ayam gorengnya dengan lalapan tomat. Katakanlah seperti itu. Jadi rentetan itu yang akan membuat orang itu berpikir bahwa produk ini menarik untuk dibeli. Kalau hanya bunga begitu saja tanpa dirangkai. Masih dalam bentuk packaging atau bentuk tanemannya. Memang akan sulit untuk memenangi pasar. Itu mungkin tips dari saya. Kalau saya di bidang rangkaian bunga Pak. Lalu lagi itu tidak bisa rangkaian bunganya ditampilkan dulu saja. Ada malah kita juga menambilkan rangkaian bunga dengan penempatannya. Kalau ini rangkaian untuk meja makan. Ya ditampilkan juga foto meja makannya Pak. Jadi pelayan itu akan terbayang. Kalau saya membeli rangkaian bunga itu. Lalu buahnya sekerok di mana ya. Itu kan. Sesuatu seperti itu Pak. Ya. Sebetulnya sangat sederhana sekali ya Mas Andi. Betul. Baik. Ya Mbak Mia. Bagaimana kampus BINUS ya mempersiapkan para mahasiswanya. Merespon kebutuhan sekarang ya. Ternyata memang masih sangat tinggi sekali. Nah misalnya kebutuhan akan digital marketing ini. Para pelakunya. Kemudian juga tentu saja supporting dari para pakar nih. Yang tentu mereka lahir dari kampus-kampus. Nah gimana nih Mbak Mia. BINUS mempersiapkan mahasiswanya. Untuk bisa merespon kebutuhan tersebut. Ya Mas. Sebelum menjawab itu boleh saya tambahkan tadi untuk Bu Ken ya. Ya. Boleh. Bu Ken sebenarnya kalau kami. Ini dari BINUS kita bisa bantu. Kita punya program namanya BINUS Bangun Desa. Nah kami ini sudah pernah melakukan untuk petani kopi di daerah Jawa Barat. Jadi kalau memang pertarik silakan kontak aja Bu. Nanti ini sih sebenarnya sebelum pandemi akan ada tim BINUS gitu dari berbagai keilmuan gitu yang akan datang ke sana memberi pelatihan menyeluruh lah sesuai dengan kebutuhan dari para petani bunga ini gitu Bu. Nanti silakan aja di kontak semuanya juga bebas biaya gitu Bu. Gratis ya. Ya gratis untuk membangun inilah komunitas kita bersama gitu. Cara-cara akses informasinya bagaimana Mbak Mia? Ya kita punya ada di website. Jadi ada satu unit di BINUS namanya Community Development. Websitenya itu di comdev.binus.ac.id. Jadi silakan akses ke sana. Lalu di situ ada informasinya mengenai BINUS Bangun Desa atau pelatihan-pelatihan tadi semuanya juga ada yang bisa diikuti gitu ya oleh pelaku UMKM. Jadi sangat terbuka sekali ya untuk siapapun para pelaku UMKM dengan mengikuti program tersebut. Oke Mbak Mia, lalu bagaimana mempersiapkan para mahasiswanya nih merespon tantangan ke depan dengan teknologi yang semakin berkembang? Nah pastinya kita juga nggak bisa melihat dari sisi akademisi saja gitu ya Mas. Kita juga harus melihat dari sisi praktisi. Makanya kita akan banyak mengundang para praktisi-praktisi untuk bicara nih ke BINUS. Jadi kalau dari sisi akademisnya seperti ini sebenarnya matching nggak sih gitu dengan kebutuhan-kebutuhan dari sisi industri atau praktisinya gitu. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan pelatihan seperti ini, ketemu langsung dengan pelaku UMKM gitu. Mahasiswa itu biasanya kita juga ajak. Memang nggak banyak gitu ya. Kita sekali satu batch itu kita mengundang sekitar 10 sampai 20 mahasiswa supaya mereka terjun langsung ke lapangan. Mereka ini kan anak-anak muda yang punya perspektif baru gitu ya. Perspektif atau kreatif gitu. Mereka bisa melihat dan mungkin mencari solusi dari kacamata mereka juga gitu. Jadi kita akan banyak bawa mereka ke lapangan langsung gitu Mas. Jadi mereka dapat dari dua sisi lah istilahnya seperti itu. Mereka langsung merasakan bagaimana sih bisnis para pelaku ini, para pelaku bisnis ini menggeluti bisnisnya, bertahan itu bagaimana di masa pandemi dan masa suri seperti sekarang ya Mbak Mia ya? Iya benar. Dan belajar juga kan kalau memang mereka mau punya bisnis supaya jangan sampai ini ketemu masalah yang sama gitu Mas. Oke. Baik. Nah sesi terakhir saya ke Bro Jordi nih. Karena ini banyak sekali pertanyaan. Kok banyakkan pertanyaannya soal bagaimana sih mengawali youtuber-youtuber pemula ya Bro Jordi? Karena ternyata mereka mungkin banyak terinspirasi oleh youtuber-youtuber yang sangat terkenal. Nah mungkin bisa diulas lagi sedikit nih Bro Jordi sebagai penutup. Oke. Sebetulnya kalau kita bicara Youtube ini belakangan sebenarnya gini loh. Aku melihat saat ini ada platform video lain yang lebih menjanjikan buat saya pribadi itu TikTok Bapak Ibu semuanya. Nah kalau saran saya kalau memang saat ini apa namanya masih baru memulai lebih baik coba fokus dulu bikin konten-konten singkat di TikTok nanti kalau misalnya kita sudah bisa dapat followers banyak sudah mulai dikenal orang di TikTok baru kita bisa gearing traffic ke Youtube. Sehingga mereka bisa subscribe kita bisa dapat Google Adsense-nya ibaratnya kan. Karena kalau di TikTok kan nggak ada. Jadi buat saya saat ini kalau kita memulai di Youtube sebenarnya sudah agak terlambat mas. Kenapa? Karena kita apa orang bilang kalah nih kompetisi sama yang sudah jauh-jauh-jauh mulai sebelum kita. Namun pasal TikTok di Indonesia buat saya masih sangat besar banget. Dibandingkan kita fokus ngejadi Youtube terus sampai ibaratnya sampai rambut putih dan tidak menghasilkan apa-apa. Wanya-nya kita pindah dulu ke TikTok ada hasil baru kita drive pelan-pelan ke Youtube. Sambil TikToknya pun kita jangan tinggalkan juga gitu. Jadi TikTok ini bisa sebagai step awal ya. Step awal untuk mempromosikan kira-kira nanti akan seperti apa sih Youtube kita. Begitu ya Bro Jordi? Betul. Nah biasanya tampilannya itu seperti apa? Apakah memang harus kita mempersiapkan editingnya dan lain sebagainya atau biasa saja natural seperti yang tadi Bro Jordi sampaikan? Kembali lagi segala sesuatu berhubungan dengan kontennya ya Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu disini membahas hal-hal seputar dunia bisnis, seputar dunia investasi, mungkin memang alangkah lebih baiknya kita menampilkan penampilan yang elegan. Layaknya seorang eksekutif atau seorang pemilik bisnis. Namun kalau misalnya teman-teman disini bahas kontennya yang mungkin lucu-lucu atau bikin konten kuliner, santai aja, kita natural aja. Video editing tidak perlu sampai yang terlalu bagaimana banget. Yang terpenting videonya enak dilihat. Kalau di TikTok itu kan sebetulnya kunci dari algoritmanya TikTok. Kalau kita punya konten ingin dimunculkan ke lebih banyak orang, konten kita ini harus bisa membuat orang yang menonton itu betah. Nah kuncinya adalah kalau membuat betah, yang terpenting suaranya oke, kualitas dari gambarnya oke, dan tidak terlalu monoton. Sebetulnya itu aja dulu Mas. Ya, kalau durasi bagaimana? Durasi kalau bisa ya maksimum satu menit lah. Satu menit maksimum ya? Betul, kalau bisa betul. Jadi pemilihan materinya juga harus betul-betul sangat selektif ya? Betul, betul. Oke, baik. Singkat mungkin Mas Andi, bisa disampaikan juga tips Anda untuk memulai bisnis bagi pemula. Ya, oke. Oke, tips dari saya sendiri, jangan ragu-ragu ya. Dan semakin lama kita memulainya, ini akan semakin terlambat. Dalam kali ini saya percaya dengan pepatah, time is money. Ya, saya juga setuju dengan Bu Jordi tadi, jangan banyak memikirkan editing, jangan banyak memikirkan sesuatu yang terlalu sempurna, tapi memundurkan waktu segitu lamanya. Sekali lagi, ini kita berlomba dengan waktu dan hidup kita semuanya berubah dikatakan pandemi. Jadi online bisnis ini ya harus mengambil kecepatan secepat mungkin. Dan waktu yang terbaik untuk memulai online bisnis adalah sekarang. Ya, oke. Mbak Mia, untuk mahasiswa yang saat ini sedang menggeluti bisnis atau apapun ya, terkait dengan peluang-peluang digital marketing, itu bagaimana Mbak Mia? Pesan kepada, tips kepada mereka. Kalau dari saya sih, dunia digital ini kan masih sangat luas gitu. Banyak sekali opportunity yang terbuka gitu ya untuk kita semua. Jadi, silakan tadi benar sekali, dimulai saja dulu gitu. Kalau nggak dimulai dari sekarang, nanti celah-celah ini, kesempatan-kesempatan ini sudah keburu diambil oleh orang lain. Jangan terlalu dipikirkan mengenai kualitas tadi. Yang penting kita konsisten, benar sekali. Terus, jangan juga terbuai dengan grafik-grafik dari analytics tadi. Karena kebanyakan analyticsnya kesannya bagus, tapi kok penjualannya gitu-gitu aja gitu takutnya. Jadi, dilihat lagi gitu, disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengukurannya. Buat yang belum mulai, tapi pingin gitu, masih jadi mimpi, segera aja mulai. Masalah produk itu nanti bisa kita tweak gitu ya, atau kita edit gitu belakangan. Masalah foto, kalau belum canggih, belum bagus, bisa ikuti pelatihan-pelatihan gitu. Semuanya bisa diperbaiki belakangan, tapi yang penting adalah dimulai dulu gitu, Mas. Oke, baik. Ini keren banget sharing kali ini. Mbak Mia, Mas Andi, dan juga Bro Jordi, terima kasih sudah sharing ilmu. Dan ini sangat bermanfaat, semoga kita semua bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis ya. Terima kasih, sehat selalu.